Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ketemu kembali dengan saya Bambang Surepno Belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat Setelah menonton video ini Harapan kami adalah berikanlah untuk memberikan subscribe Dan terima kasih atas pemberian subscribe-nya Semoga menjadi amal ibadah Baiklah kita mulai kegiatan pada kesempatan kali ini Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku semuanya mari kita lanjutkan Pada pertemuan kali ini dengan mata pelajaran IPS KD 3.1 dan 4.1 Subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku Dengan materi yaitu kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara Karakteristik geografis dan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara Khususnya dalam kawasan regional ASEAN Bahwa Asia Tenggara merupakan suatu kawasan yang terletak di sebelah Tenggara benua Asia Luas wilayah deretan Asia Tenggara sekitar 4.817.000 km persegi Sedangkan wilayah laut di Asia Tenggara sekitar 5.060.100 km persegi Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan Jadi Asia Tenggara terletak di antara 3 perairan Yang pertama adalah Samudera India dan Teluk Benggala berada di bagian barat Yang kedua Laut China Selatan di sebelah utara Samudera Pasifik di sebelah timur Sedangkan wilayah Asia Tenggara yang berupa daeratan Daeratan berbentuk semenanjung Yaitu wilayah yang berbentuk semenanjung Antaranya adalah negara Myanmar Thailand Laos Kambuja Vietnam Dan Malaysia Bagian barat Sedangkan bagian yang berupa Kugusan kepulauan Daeratan yang berupa kugusan kepulauan Berbentuk kepulauan Yaitu meliputi Filipina Indonesia Malaysia Bagian timur Singapura Dan Brunei Darussalam Itu kondisi geografis Di Asia Tenggara Lanjut Batas kawasan Asia Tenggara Sebelah utara Yaitu Tiongkok Selatan Timur Leste Australia Dan Samudera India Barat India Bangladesh Dan Samudera Timur Samudera Pasifik Samudera Pasifik Samudera Pasifik Dan Papua Papua New Guinea Saya ulangi Saya ulangi Untuk utara adalah Tiongkok Selatan Negara Timur Leste Benua Australia Dan Samudera India Sebelah Barat Negara India Bangladesh Dan Samudera India Dan Timur Samudera Pasifik Dan Papua New Guinea Ini batas Kawasan di Asia Tenggara Sedangkan letak Astronomisnya Asia Tenggara adalah Di antara 29 derajat Lintang Utara Sampai 11 derajat Lintang Selatan Dan 93 derajat Bucur Timur Sampai 141 Bucur Timur Kawasan Asia Tenggara Dilewati oleh Garis Katolistiwa Atau Ekuator Setelah letak Geografisnya Asia Tenggara Berada di antara Dua Benua Dan Dua Samudera Yaitu Benua Australia Dan Benua Asia Samudera India Dan Samudera Pasifik Negara-negara di Asia Tenggara Membentuk suatu Regional Organisasi Regional Yang bernama ASEAN ASEAN Berdiri Pada tanggal 8 Agustus 1967 Ditirikan Di Kota Bangkok Pada waktu itu Ditirikan oleh Lima negara Perwakilan Dari Negara-negara Yang pertama adalah Indonesia Kedua Malaysia Tiga Singapura Empat Thailand Dan Kelima Filipina Masing-masing Negara Kelima Tadi Mengadakan Deklarasi Deklarasi Bangkok Yang menghadirkan Tokoh-tokoh Pendiri ASEAN Wakil dari Indonesia adalah Bapak Adam Malik Malaysia Tun Abdul Abdul Roset Singapura S Raja Rapnan Thailand Tanat Koman Dan Filipina Narcisco Ramos Dari Kelima negara Ini Membutuhkan Suatu Organisasi Regional Yang bernama ASEAN ASEAN Diterikan Atas dasar Persamaan Letak Geografis Budaya Persamaan Nasib Jadi Dasar Berdiri ASEAN Adalah Persamaan Yaitu Persamaan Letak Geografis Budaya Persamaan Nasib Persamaan Nasib Ini Sama-sama Pernah Dijajah Oleh Bangsa Lain Kecuali Satu Negara Yang Tidak Atau Belum Terjajah Yaitu Negara Thailand Jadi Jumlah Anggota Saat Ini Untuk ASEAN Ada Sepuluh Tujuan Didirikannya ASEAN Adalah Yang Pertama Untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Sosial Serta Budaya Di Kawasan ASEAN Yang Kedua Meningkatkan Perdamaian Dan Stabilitas Regional Di Kawasan Asia Khususnya Kawasan Asia Tenggara Ketiga Menayani Masalah Yang Timbul Demi Kepentingan Bersama Yang Keempat Memberikan Bantuan Dalam Bidang Pendidikan Teknik Dan Administrasi Tujuan Yang Kenama Adalah Memelihara Kerjasama Dalam Organisasi Internasional Dan Regional Itu Dasar Dan Tujuan Didirikannya ASEAN Terima kasih Telah bersama kami Bambang Siripno Untuk belajar Bersama Berbagai ilmu Sederhana Semoga Bermanfaat Kami Mohon Sebelum Meninggalkan Channel Bambang Siripno Sempatkanlah Untuk Memberikan Subscribe Like Dan Share Terima kasih Marilah Kita Akhiri Kegiatan Belajar Pada Kali Ini Dengan Ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh